Halo selamat malam kembali lagi kita di Talkshow Union yang setiap jumpa Radio Marsina selalu menayangkan Talkshow Union teman-teman hari ini kita akan berdiskusi sorry, gak diskusi, udah masuk forum ya, ini kita akan mencoba mencari pendalaman, pemahaman terkait cuti high perjuangan cuti high nah apa sih dinamika terkait cuti high yang ada di di kanan nanti ada dua narasumber kita dari dua narasumber kita nanti akan mendapatkan banyak pemahaman atau pengalaman atau dinamika-dinamika yang ada di lapangan terkait perjuangan dari cuti high setelah persina dalam talkshow hari ini di ruang Zoom ini adalah ruang aman tidak ada diskriminasi tidak ada sarang tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam jadi kita sepakati itu kalau misalkan nanti ada hal yang mau disampaikan silahkan sampaikan kalau teman-teman yang ada di Zoom silahkan kalau yang mau menyampaikan komentarnya pendapatnya atau sanggahannya atau memang mau menyampaikan ada loh di perusahaan kami juga judul head yang memang sulit nanti nanti bisa kita sama-sama membahas atau mendiskusikan terkait perjuangan dan dinamika teman-teman dalam mendapatkan cuti high terutama di tingkatan besok oke hari ini kita akan berbincang selama satu setengah jam dengan dua narasumber kita yang pertama dari Mbak Riani halo Mbak Riani halo Mbak Riani halo Mbak Riani rasanya cukup jelas ya ya jelas Mbak Riani ini dari federasi pengurus basis dari pengurus basis PT Amos yang di FSBPI lalu ada Mbak Depi Menurung lalu Mbak Depi Mbak Depi ini dari SP2KI nanti halo Mbak Depi halo Mbak Ita selamat malam kita baru ketemu ya kayaknya ya iya baru iya nanti insya Allah lain-lainnya ketemu di luar ya Mbak ya ya nanti kita akan sama-sama mencari dinamika apa saja sih yang ada di perusahaan tempat kedua narasumber kita ini bekerja atau ruang menikup dalam bekerja dan berorganisasi terkait dinamika dari cutihet yang secara jelas dan nyata cukup terang gitu dalam mendangunan 13-13-2003 sudah tergambar dengan jelas dengan nyata bahwa cutihet adalah hal tidak boleh diribet karena reproduksi perempuan menjadi salah satu hal yang penting yang memang tidak boleh diabaikan salah satunya adalah memang perusahaan harus memberikan cutihet untuk perempuan agar bisa merawat reproduksi yang kembali dan bisa setelah merawat reproduksi yang kembali dan bisa melakukan aktivitas kembali oke hari ini saya akan menyampaikan kita live di Facebook ya Mbak Devi gak apa-apa ya gak apa-apa Mbak live Facebook nanti banyak yang akan melihat ini live Facebook nanti juga Mbak Devi bisa sampaikan ke teman-teman di SP2KI bisa bergabung atau berkomen-komen atau juga nge-like nge-log di Facebooknya Marsina.com oke Mbak Devi ini kita akan mulai ke sesi pertama sesi pertama adalah pertama adalah kita akan sama-sama mencari tahu mencari tahu tentang cutihet ini sebenarnya gimana situasi cutihet di lapangan sebenarnya tempat kerja ya saya mau coba ke Mbak Devi sama Mbak Diani dengan pertanyaan yang sama tapi saya yakin dengan situasi yang berbeda karena perusahaannya berbeda Mbak Devi adalah perusahaannya kalau gak salah kertas yang Mbak ya lahan kertas sedangkan Mbak Riani adalah perusahaannya yang bergerak di bidang pasti mempunyai dua spesifikasi oke saya akan coba mau ke Mbak Riani dulu Mbak Riani sebenarnya kondisi kondisi kerja di tempat Mbak Riani itu kebijakan cutihet itu seperti ya kalau di tempat saya kerja ya cutihet banyak stali yang gak berani ngambil padahal sudah jelas di undang-undang cutihet itu hak yang harus diambil sama semua buruh perempuan ya terutama untuk menjaga reproduksi kita tapi ya gitu karena adanya intimidasi dari perusahaan jadi masih banyak yang takut untuk ngambil cutihet sampai saat ini juga masih banyak yang belum berani karena intimidasi dari atasan tapi kebijakannya sudah ada perusahaan sudah menerapkan kebijakan soal cutihet sudah itu di apa Mbak di PKB atau PBK atau perusahaan punya satu nota dalam bentuk peredaran ya di PKB juga ada ya tentang cutihet yang harus bisa diambil dua hari dalam satu bulan itu di PKB berarti dipertegas dalam PKB dalam kebijakan singkatan undang-undangnya ada juga di dalam singkatan perusahaan juga ada gitu ya Mbak Riani oke saya akan ke Mbak Dedy seperti apa sih Mbak kondisi kondisi kerja gitu di tempat Mbak terkait kebijakan tempat ya terima kasih Mbak Ita saya jelaskan sedikit ya di FSP 2KI itu kan memang basicnya pap dan kertas akan tetapi seiring berjalannya waktu ada membuka orang lain itu seperti kami sendiri ada perkebunan bergabung di FSP 2KI nah kebetulan saya adalah di bagian perkebunan itu sendiri kalau di tempat kami itu cuti hype sampai saat ini regulasinya masih sulit kalau di kita itu ada dulu istilahnya BKS PPS nah sekarang itu badan kerjasama perusahaan perkebunan Sumatera nah setelah 2020 BKS PPS itu sudah expired jadi kita tidak punya perjanjian nah di tempat kami sendiri di tempat kami kerja sendiri itu memang PKB belum ada terus PP baru rilis itu di 2023 baru disosialisasikan nah awalnya sulit sulit kita itu mau cuti hype harus ke klinik diperiksa dari klinik nanti dioper ke perusahaan dari perusahaan dioper habis itu saya hubungi petugas kliniknya kenapa seperti ini ya dari perusahaan seperti itu gak bisa seperti itu undang-undangnya kan sudah jelas di pasal 81 ayat 1 nah meskipun di pasal 2-nya itu kan pelaksanannya itu tertulis tergantung dengan isi PKB PP dan PK sementara di tiga-tiga itu tidak ada nah setelah itu kami sampaikan barulah diberi surat istirahat seiring berjalan yang lagi kita pelajari lagi undang-undang itu kita ikut pelatihan kita ikut pendidikan yang diselenggarakan oleh federasi dan juga kebetulan kita juga peradi undang dengan industri ini kan cuti hype ini kan sangat apa ya perjuangan yang luar biasa sebenarnya dan saat ini cuti hype ini adalah suatu hal yang kuat pergerakannya karena yang kita tahu walaupun sudah ada PKB tetapi pelaksanannya itu tidak sesuai dengan PKB nah perjuangan kita untuk itu itu yang sangat kuat terus di Desember 2022 saya ngambil cuti hype tapi hanya mengikuti pasal 81 ayat 1 selama 2 hari saya cuma memberitahukan kepada manajemen bahwa saya mau ambil cuti hype setelah 2 hari saya cuti hype saya masuk hari ketiganya nah di hari ketiga saya dipanggil dipanggil cuti hype yang kamu ambil itu dianggap mangkir tidak dibayarkan dan kamu diberi sanksi surat peringatan 1 itu itu keren nanti kita lanjutin nanti kita lanjutin berikutnya biar seru gitu tapi di SP ada jelas kebijakannya sudah ada undang-undang catongkannya undang-undang jelas ya jelas banget yang dimana pemerintah yang mesahin di tahun 2003 bukan undang-undangnya sekarang mbak saya mau tanya sebenarnya saya mau tanya soal di perkebunan mbak sebenarnya kau boleh jelasin bisa gak sih sampaikan ke kami situasi di perkebunan itu seperti apa saya kebetulan di laboratorium pebibitannya dan itu kan perkebunan banyak unitnya ada di lapangannya ada di pabriknya nah kalau yang di lapangan itu memang sulit bahkan saya dapat informasi dari kawan-kawan kalau di perkebunannya itu sendiri ada yang masih belum mengerti itu belum paham cuti height itu sebenarnya bagaimana sih regulasinya ada juga yang sudah mengerti dia ke klinik diperiksa tapi si pekerja itu harus disuruh stay di klinik jadi dari mulai pagi masa jam kerja itu selesai mereka ada stay di klinik setelah jam kerja baru mereka disuruh pulang itu kan lebih keren lagi stay ya disuruh diam aja gitu ya oke ya nanti kita coba semakinya luar biasa ini ekstrim banget sampai di SP padahal jelas cantanya adalah kebijakannya kebijakan negara bukan kebijakan PKB kan belum tapi sudah ada negara jelas banget secara otomatis kan dia melanggar ya melanggar ketetapan dari negara oke mbak kita akan lanjut gitu nanti akan seperti apa kita akan pertegas dan perjelas terkait dinamika sama pelanggaran dan kondisi situasi terkait teman-teman yang kesulitan untuk nah kira-kira mbak modus pelanggarannya tuh seperti apa mbak kalau misalkan kita bahas soal cutihan siapa dulu nih boleh mbak devy oke pelanggaran yang dilakukan perusahaan kita bilang ya itu udah jelas melanggar undang-undang pasal 81 terus kedua pasal 1 pasal 93 upah tidak dibayarkan itu pelanggarannya terus ada juga di pasal 186 itu kan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud tindakannya itu bisa diberikan sanksi ataupun dikenakan denda tuh kami waktu kejadian ini kami berusaha menganalisa kasus ini dengan menggunakan metode virak jadi kami menganalisa risalahnya itu seperti apa kejadiannya urayan peristiwanya kami buat gitu nah kejadian itu kami setelah SP itu kami buat surat penolakan kepada perusahaan sehingga terjadinya bipartit bipartit 1 bipartit 2 tidak ada kesepakatan di situ sampailah ke tripartit tripartit 1 tripartit 2 dengan didampingi federasi hingga akhirnya tidak menemukan hasil juga sampailah muncul anjuran nah yang 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 sebenarnya kita di undang-undang ini adalah udah bener tuh pasal 8 1 ayat 1 nya tapi pasal 8 1 ayat 2 nya itu yang jadi semakin kayak abu-abu sementara kalau PKB itu perjuangannya kan luar biasa nah PP ini kan perusahaan yang membuat nah setelah kasus ini sampai ke disnakar muncullah PP itu dengan isi yang sangat luar biasa justru lebih rendah daripada undang-undang isi dari PP tersebut boleh saya bacakan boleh mbak kalau gak keberatan ini PP orang oke silahkan kita kan selagi tidak menyebutkan perusahaan kan masih aman ya saya bacakan aja isi dari PP nya pekerja tetap itu sama dengan kayak PKWTT perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada perusahaan tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua haid yang kedua istirahat haid dapat diberikan dengan menunjukkan surat keterangan dari tenaga medis perusahaan yang ketiga untuk istirahat haid selama jam kerja dirawat di klinik atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan spesifik perusahaan ya kenapa Mbak? spesifik banget perusahaan tenaga medis perusahaan dan harus di depan dan ada di luar yang itu perusahaan spesifik ya namanya jauh-jauh gitu jadi dianggap itu adalah jika pekerja misalkan pekerja yang dapat berantau-dokteran di luar dari medis perusahaan maka akan dianggap pelanggaran gitu ya modusnya ya Mbak ya ya betul berarti modus yang sering banget ini ya terlepas dari adanya SP ya kalau SP kan itu udah kacau tuh kacau banget tuh kalau sampai SP ya antara jelas oke saya ke Mbariani dulu ya nanti kita akan kayaknya luar biasa nih kalau di perkepunan itu ya wow semakin banyak gitu komplek ya pelanggaran-pelanggaran atas perempuan kan semakin mempertegas bahwa perusahaan perempuan memang harus signifikan oke Mbak Riani kira-kira modus pelanggaran yang ada di apa sih apa di PT Amos PT itu seperti apa ya terkait cuti height kalau di Amos ya itu sih pelanggarannya kalau kalau ngambil cuti height itu selalu diintimidasi seperti kerja dipindah-pindah dimarah-marahin gitu terus juga menyangkut bautan dengan target kalau kita nggak masuk apalagi sampai dua hari ya nah target yang nggak dapat lah pekerjaan kita yang seharusnya lancar dibilang jadi terhambat dipindah-pindah kerja dimaki-maki yang secara nggak langsungnya dibilang kayak apa ya merugikan lah jadi semakin banyak juga yang nggak berani untuk ambil sepengalamannya Mbak Riani dalam posisinya kan tadi ada yang dipindah-pindah bagaimana dalam posisi ketika ada yang dipindah-pindah ketika ada yang pindah-pindah entah itu pengurus atau anggota yang ketika ada cuti height terus selalu dipindah-pindah kira-kira bagaimana serikat yang ada di perusahaan itu mengadvokasi ya kalau si teman kita yang ambil cuti height itu mau gitu ya mau kita bantu mau kita advokasi dari dipindah-pindahnya itu kita harus mengumpulkan kronologi dari waktu dimarahinnya dipanggil atau di pindah-pindahnya itu harus dibuat kronologi sedetail mungkin untuk kita advokasi kalaupun itu juga kembali ke personalnya kalau mau dibantu kalau mau kita dampingin kita bantu berarti tetap kembali ke personal jadi kan secara otomatis yang kita tuh sebenarnya butuh alur kronologi apa sih yang terjadi mungkin dipindahnya kemana gitu mbak ya jam berapa tapi dalam posisi ketika pekerja ini memang dalam posisi menolak gitu ya baru teman-teman serikat pekerja akan coba mengadvokasi terkait cuti height kayak gitu ya mbak ya nah tadi kan di mbak Devi sendiri kan sudah sampai ke dinas sudah panjang banget kan sudah sampai lapor ke dinas nah kalau boleh saya tahu lobby apa dari serikat pekerja yang dilakukan ke perusahaan mbak terkait adanya langgaran cuti height ini setelah keluarnya anjuran kan anjuran sudah keluar dari dinas tenaga kerja dan anjuran itu alhamdulillahnya lebih ke pasal 81 jadi sesuai dengan keinginan yang kita sampaikan di partit nah kemarin setelah anjuran kami berusaha juga membuka ruang diskusi dengan pengusaha jadi kami sampaikan juga bagaimana lah biar supaya kita dapat keinginan solusian ketika kita berdiskusikan harapan kita bisa sama-sama mendapatkan solusi kan begitu kan tidak mengerugikan dua belah pihak kalau bisa menguntungkan dua belah pihak karena saya sampaikan juga cuti height ini adalah kayak soretan bagi nasional bahkan internasional apalagi kalau sampai kasus cuti height ini ke PHI bukan hanya internal di tempat kerja kita bukan internal juga di perusahaan kita bukan internal saja di nasional bahkan sampai internasional dan saya juga dipantau dipantau dengan federasi dan dengan afiliasi luar negeri karena kan kita tahu sendiri produk yang kita hasilkan itu ekspor jadi kalau bisa bagaimana caranya kita biar supaya internal kita disini dulu yang kita perbaiki jangan sampai keluar saya sampai seperti itu karena kita berserikat sekali lagi bukan untuk merusak nama perusahaan kalau bisa kita bisa memberi prestasi perusahaan keluar seperti itu jadi diskusi-diskusi itu kami lakukan juga akan tetapi kemarin diskusi terakhir baru menemukan hasil karena perwakilannya akan masih mendiskusikan dengan pimpinan HRD juga oke masih baru ya mbak 2022 oh masih berjalan ya ya masih berjalan sampai saat ini oke ya berarti masih dalam pengawalan ya masih dalam posisi pengawal berarti benar-benar ini kasusnya apa kasus juti kait yang memang dalam sudah sampai ketingkatan dinas nangga kerja ya saya pikir ini kasusnya lama mbak kalau boleh tahu gitu di perkebunan persentase antara perempuan dan laki-laki berapa mbak kalau dominan di perkebunannya itu lebih mahirnya laki-laki ya karena kan unit kerjanya banyak tapi kalau bicara internal di tempat saya kerja itu dulu 80% 20% 80% perempuan 20% laki-laki nah seiring berjalannya waktu perempuan ini kan perusahaan ini udah mulai karena kita mulai mengkampanyekan height ini sampai saat ini jadi mereka mulai mengurangi bahkan sampai sekarang ini sudah tidak ada penerimaan lagi perempuan jadi presentasinya menurun perempuan 60% laki-laki ada 40% berarti itu adalah bisa gak sih kita artikan itu sebagai pertahanan perusahaan gitu pertahanan perusahaan biar tidak ada lagi kasus terkait ini kan sudah naik ini kan sudah naik apakah ini bisa menjadi menurut saya ini adalah solusi bahwa pekerja perempuan akan ditipiskan gitu dan akan disama mungkin nanti bisa jadi sama ya sama orang-orang laki-laki ya kerjanya karena sudah hampir mendekat kalau secara positifnya kita bicara bisa jadi seperti itu karena perempuan ini kan bukan hanya haid tapi melahirkan juga karena kebetulan di tempat kami itu adalah lagi proses-proses apa namanya untuk ibu-ibu lagi subur-suburnya nih oke dibilang seperti itu jadi mungkin bisa jadi perempuan tetap bisa berproduksi tapi akan tetapi ya itu tadi karena ya mengurangi dengan kasus-kasus ini bisa jadi seperti itu juga ya karena perempuan itu makhluk spesial betul kalau nggak ada perempuan terhadapan dunia nanti sepaya makhluk spesial harus dispesialkan di tingkatan rumah lingkungan perusahaan sampai ke negara tadi kan mbak sudah jelas ya bahwa undang-undang perhentangan perempuan itu bukan hanya di tingkatan nasional tapi juga sampai ke internasional kan bahwa ada soal perempuan itu memang dalam posisi naumun hukum yang cukup luar biasa luas oke mbak Riani mbak Devi kita akan masuk ke sesi 2 saya akan mengingatkan ke teman-teman ada di facebook maupun ada di zoom nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan chat di room chat room nanti akan kita bacakan dan siapa bertanya ke narasumberan oke sepakat ya oke saya akan lanjutkan ke sesi 2 mbak mbak Devi yang dinamikanya luar biasa di perusahaan mbak disini kan banyak banget larangan sebenarnya solusinya apa sih walaupun kita akan sama-sama cari tahu ya solusinya pertama mbak Devi menurut mbak Devi ketika banyaknya pelanggaran atas cuti height apakah cuti height ini memang harus ada atau atau ini masuk dalam cuti sakit harus ada agak saya bilang harus ada karena di undang-undang sendiri itu adalah bagian daripada normatif dan sakit itu kita tegaskan lagi maaf maaf height itu bukan sakit height itu adalah kebet perempuan itu kalau sakit disebut sakit itu adalah salah sakit perut sakit gigi ginjal asma itu yang disebut sakit dan itu memang harus diperiksa kalau sakit itu kan memang harus diperiksa tapi jangan karena yang jadi rancu adalah di pasal 81 yang merasakan sakit jadi yang dikutip oleh perusahaan itu adalah kata sakit itu sendiri padahal itu merasakan sakit itu definisinya bukan itu kita jabarkan aja lah sesama perempuan kalau kita lagi height apa yang dirasakan sakit bukan hanya maaf nih dinding vagina itu pasti akan ngeri payudara itu meradang pinggang itu bisa juga sakit itu kompleks dia disitu karena kita yang merasakan jadi gak perlu diperiksa kalau orang height itu cuman istirahat total makanya dibuat dia istirahat cuti height harus istirahat bukan untuk diobati itu akan tetapi akan tetapi bisa disebut sakit apabila dia yang dua minggu berturut-turut tidak berhenti-berhenti itu ya sepakat kita bisa periksakan karena mungkin ada kelainan disitu atau dua bulan sekali bahkan selama dua bulan dia heightnya itu gak normal seperti kejadian kasus teman kemarin dia selama dua bulan itu nanti dua minggu height berhenti dua hari muncul lagi heightnya berhenti nanti tiga hari muncul lagi nah setelah diperiksa ke dokter itu memang ada pembesaran dinding rahim nah disitu kan kita tahu nah itulah yang bisa kita bilang itu bahwasannya itu oh ya ada sakit kalau dia setiap bulan dia normal ya itu kodrat gak bisa diperiksa menurut saya seperti itu berarti sebenarnya dalam posisi undang-undang 81 nya itu sudah jelas ya tapi perusahaan akan tetap mencari celah gitu mbak gak mungkin perusahaan polos-polos aja nah itu kenapa tadi saya tanyakan apakah cuti height memang harus diadakan karena dalam definisi 82 nya harus ada keterangan dokter kebetulan yang dimana definisi dokter adalah sakit tadi mbak Dewe menjelaskan bahwa sakitnya berbeda sama sakit yang lain sakit kepala bisa bisa diderita sama laki-laki dan perempuan tapi ketika sakit itu gak bisa laki-laki gak bisa dapat laki-laki rasa sakitnya gak dapat dan juga mungkin itu bisa juga ketika heightnya tadi lagi sakit itu dalam posisi yang alt reproduksinya juga sedang tidak baik-baik saja itu kan juga ketika disirahatkan bisa mengurangi gejala-gejala yang tadi mbak Dewe disampaikan adanya masalah dalam rahim itu kan antisipasi sebenarnya mbak terlepas dari produktivitas di perusahaan biasanya bahasanya kan lagi PMS itu kan moodinya lagi naik turun gak biasanya ketika bahasa kasanya singgol bacok kalau lagi PMS dengan mundur mundur singgol bacok itu juga ketika perempuan yang lagi dalam posisi height pertama dan tua ditebankan oleh kerjaan itu secara emosionalnya pasti amat-sangat pecau dan juga itu berefek pada reproduksi produktivitas yang jauh berkurang pasti jauh-jauh sangat berkurang berbeda sama dia moodnya yang lagi baik-baik saja oke Mbak Riani saya mau ke Mbak Riani nanti kita akan sama-sama menelah lagi terkait dinamika di tempat teman-teman terasumber oke Mbak Riani sebenarnya tadi kan sudah tuh seringkali kan cuti hat itu kan agak patigil ya yang ambil cuti hat nanti pas masuk kerja dipindah-pindah pindah-pindah gitu kan itu yang membuat teman-teman males kan males untuk apa untuk ambil cuti hat nah menurut Mbak ketika cuti hat cuti hat itu sakit atau penyakit sakit ini bukan penyakit ya sakit bukan penyakit ya sakit bukan penyakit ya ada dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus yang saya pernah teman saya waktu cuti hat waktu lagi hat bahkan sampai pingsan pingsan karena dia nyeri kan nyeri di di pinggul lalu di sekitar laktari produksinya reproduksinya gitu nah menurut Mbak gini apakah ada gak sih yang bisa mengkonfirmasi terkait sakit itu Mbak Riani kalau sakit height itu seperti apa Mbak? sama ya seperti yang dibilang Mbak Devi tadi yang sakit sakit height itu ya di perutnya sakit ya maaf bener kalau udara juga kita sakit pinggang sakit jadi memang gak bisa didefinisikan height itu penyakit dan memang kalau mungkin dibilang penyakit ya itu tadi kalau mungkin lebih dari seminggu dua minggu bahkan sebulan mungkin itu penyakit karena memang harus ada yang dipiksakan kalau memang kalau height itu memang kodrat ya kembali yang Mbak Devi bilang tadi ada gak sih yang sudah misalkan di perusahaan Mbak Riani yang memang menderita penyakit bukan penyakit sorry sakit dalam masa mensuasi yang benar-benar parah ada 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 masih teman-teman dulu teman saya sakit lagi datang bulan lagi height itu sakit sampai tiga dan dia tetap memaksakan masuk kerja yang gak berani untuk ngambil karena ya itu diintimidasi oke berarti dia memaksakan gitu ya Mbak ya ya memaksakan sampai sakit panas dingin gitu sampai makan pun makan pun gak bisa gitu karena nahan sakitnya sampai makan pun gak bisa oke kalau Mbak kalau misalkan saya naik Mbak Riani sama Mbak David dalam surat keterangan dokter saya belum pernah buat surat keterangan dokter terkait cuti height biasanya apa keterangan dari dokter terkait cuti isinya nyeri height nyeri height hanya itu aja ya sama bahasa dokter apa gitu saya kurang paham tapi yang kita kami sebagai orang awam tuh nyeri height berarti hanya nyeri height spesifiknya hanya nyeri height kalau dari Mbak Riani ada gak sih yang selain nyeri height ada gak sih rekomendasi pernyataan dokter gitu selain nyeri height ya memang nyeri height dan dikasih obat aja sih untuk istirahat untuk meredah meredah nyerinya gitu aja sih yang pernah pengalaman saya ambil ya berarti memang dokter itu hanya nyeri height ya saya mau nanya sama Mbak Riani sama Mbak Desi apakah ketika dokter ini menurut hemat kita ya menurut hemat Mbak Riani atau Mbak Desi apakah ketika dalam surat pernyataan dokter nyeri height itu bisa mengguburkan pasal 82-nya Mbak terkait harus adanya surat pernyataan dokter ketika height inilah dia yang jadi abu-abunya Mbak dia disitu di pasal 2-nya itu kan pelaksanaannya itu sesuai dengan PK PP dan PKB kan jadi kalau di kalau seandainya 3 itu tidak ada harusnya otomatis kita menggunakan pasal 81-1 kalau di pasal 82 di pasal 81-2 itu ada salah satunya harusnya yang diikuti apa yang ada di perusahaan itu berarti acuannya tetap ini ya saya sebenarnya pengen kita mempertegas bahwa ketika pernyataan dokter nyeri height tidak bisa mendefinisikan dalam posisi sakitnya itu tidak menjelaskan Mbak secara spesifik bahwa ketika height itu sakitnya kayak gini kayak gini hanya nyeri nyeri itu kan sebenarnya dalam kategori yang ini apa luas ya pengertiannya kan cukup luas nyeri itu tidak ada spesifik yang belum ada ya enggak ada ya itu tadi yang perasaan nyeri itu kan kayak kata nih ya dada itu sendiri kalau lagi pas beraget nyeri bergerak aja itu sakit nyeri itu jadi gimana mendefinisikan itu kayak pinggang kita itu kayak sakit tapi kayak panas jadi yang merasakan itu memang kita tapi kalau Mbak bilang apakah surat keterangan dokter itu melanggar kalau di di pasal 81 ayat 2 nya itu tiga-tiganya tidak ada kan tetapi dia perusahaan tetap minta surat dari keterangan dokter ya itu jelas melanggar tapi akan tetapi kalau dia di PP ada tuh harus pakai surat keterangan dokter dan kita ngikutin itu ya tidak melanggar jatuhnya tapi itulah perjuangan yang kita lakukan bagaimana supaya itu tidak ada kan begitu kita cuma kalau ada perundingan PKB ya Mbak ya ya betul selanjutnya akan bisa menjelaskan yang tadi Mbak sampaikan bahwa tidak cuma perempuan yang ngerasain bahwa ketika sakit kayak gini gitu ya ya oke berarti fokusnya adalah saya sih sebenarnya coba menjelaskan coba menelah ketika surat dokter ini hanya nyeri hat bukan hanya sorry tapi dalam keterangan yang nyeri hat ini apakah dia hanya menggugurkan perasyarat untuk cuti hat diberlakukan maka ketika tidak ada soal berlaku maka dianggap mangkir ya itu makanya bisa saya jawab Mbak ya Mbak makanya kalau dia tidak ada pasal 8 1 ayat 2 nya itu harusnya otomatis dia pakai pasal 8 1 ayat 1 cuma memberitahukan saja jadi kalau kalau dia tidak ada surat dokter ya wajar karena kan tidak diperlukan di situ nah di pasal 9 2 nya kan pengusaha wajib membayar upah penuh pekerja yang termasuk di pasal 8 1 itu nah di penjelasan itu kan saya juga belajar menelaah juga isi undang-undang juga saya belajar juga di pasal 9 2 di pasal di penjelasan pasal 9 2 itu untuk cuti height itu tidak ada lagi penjelasannya kecuali kalau yang namanya sakit itu memang harus ada surat keterangan dokter sakit ya kalau di cuti height itu di penjelasannya tidak ada karena sudah jelas di di terangkan di situ itu Mbak maka kita akan sepakati bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu pemahaman bersama bahwa cuti height itu adalah sakit bukan penyakit maka ketika adanya perempuan yang diambil cuti height itu memang tidak diwajibkan untuk memberikan surat keterangan dari dokter karena itu pasti maham Mbak ya oke ya benar Mbak sepakat jadi perjuangannya adalah tetap tetap dalam posisi setelah terlepas kesehatan mental pekerja juga harus melihat secara ekonominya karena ini juga akan saling bersinggung ketika perempuan ini bekerja iya oke kita akan langsung ke sesetiga sekali sebenarnya saya mau coba apa memperdalam terkait sebenarnya terlepas dari bahkan di perkebunan maksudnya Mbak itu banyak ya banyak Mbak Riff ini sebenarnya kan banyak kita kan garmen tetap garmen apakah dukungan dari pekerja pekerja laki-laki itu cukup antusias terkait cuti height ini Mbak kalau dukungan di federasi ya sangat kuat dan kalau di teman-teman yang di PAP dan Kertas itu kan mereka sudah mayoritas memiliki PKB dan isi PKB-nya itu hanya memberitahukan saja jadi sudah berjalan itu sebenarnya kembali lagi kita tidak bisa memastikan atau pekerja ini seperti yang Mbak Rian itu ada yang berani ada yang tidak berani meskipun di PKB itu sudah jelas diterangkan di situ karena itu tadi takut intimidasi-intimidasi itu nah itulah tantangan kita sebagai pengurus bagaimana caranya biar kawan-kawan itu terbuka biar kawan-kawan itu belajar bahwasannya ini pikirnya tidak melanggar loh bahwasannya ini sudah dituangkan loh di PKB ya sudah kita jalankan saja dan kalaupun seandainya kita mikirkan produksi atau kelangsungan produksi perusahaan seharusnya perusahaan sudah memikirkan itu sebelum ada penerimaan pekerja kan begitu jadi harapannya ya kalau dukungan dari kawan-kawan kerja cuti height itu ada yang pro dan ada yang kontra kita tidak bisa menyamakan itu karena yang pro itu hak perempuan perjuangkan ada yang satu lagi nanti kalau kalian cuti height siapa yang mau ngerjakan ini kan begitu pasti akan turun produkitasnya pasti ada pro dan kontra itu kita tidak bisa kumpirin untuk itu oke Mbak saya mau ke Mbak Riani tadi kan kita kan agak ini pertanyaan untuk Mbak Riani sampai gitu tapi saya coba ke Mbak Riani dalam situasi perusahaan yang sudah ada PKB bertang terus juga banyaknya intimidasi kedua lalu juga banyaknya perempuan yang tadi Mbak Riani bilang mereka akan dimilih tidak gerak daripada kena intimidasi nah sosialisasi teman-teman serikat itu seperti apa sih terkait cuti height itu Mbak sosialisasinya kita tetap memberi pemahaman ya sama teman-teman yang belum mengerti karena cuti height itu memang hak dan bukan pelanggaran seperti yang Mbak Riani bilang tadi dan juga itu ada di PKB untuk pemahamannya kita kasih pemahaman tentang cuti height ini ya salah satunya kita ajak untuk berserikat ya untuk bisa lebih banyak belajar tentang hak-hak kita yang banyak dilanggar sama perusahaan dan merugikan kita sendiri sebenarnya ya sebagai perempuan yang harus mengambil haknya hak cutinya ada juga yang bilang kalau nanti kita ngambil hal inilah itu dan sebagainya akan terjadi maka dari itu kita sebagai pengurus itu memang perlu dan harus bersosialisasi lebih lagi sama teman-teman buruh untuk mau berserikat salah satunya itu yang saya jalanin ya selama saya di pengurusan ini dan kebetulan juga saya di pengurusan kan baru ya jadi ya sebisa dan semampu dan pengetahuan saya seperti itu oke dan kalau di perkebunan itu bagaimana Mbak untuk menjangkau teman-teman perempuan yang memang belum sadar itu adalah hak ya salah satunya kayak pendidikan kayak kami kan ada sekarang tuh program dari federasi studi circle jadi lingkar lingkar belajar dari situlah kita pemahaman kasih pemahaman cuman yang jadi tantangan itu adalah memberikan mereka itu keberanian Mbak sudah paham tapi kalau gak berani gak dijalankan juga sama aja kan gitu kan nah itu karena adalah memotivasi kawan-kawan untuk berani mengambil cuti hype jangan pernah takut untuk mengambil cuti hype regulasinya sudah jelas kok kalau pun ada yang penting kita sudah melakukan regulasinya itu dengan benar gak usah takut gitu selagi kita tidak melanggar jangan pernah takut gitu itu aja itu tantangannya sebenarnya yang pengen berat Mbak kalau ngasih pemahaman mungkin bisa mudah dipahami kan apalagi kita ini loh undang-undangnya regulasinya seperti ini cuman berani gak mengambilnya ini itu tantangannya berani gak untuk mengambil gitu coba habis pendidikan terus minggu depan-bulan depannya kamu cuti hype ya nanti ya kita lihat apa yang terjadi gitu nah sepanjang Mbak Mbak Devi mengawal dalam kasus ini gitu seberapa banyak teman-teman yang antusias untuk mendukung terkait pelanggaran kedi hype 100% dukungan antusias sekali ya karena memang ini adalah hak bahwa kompannya adalah hak kawan yang di backupnya yang di kawalnya gimana Mbak kenapa Mbak masih bekerja kah saya sendiri saya juga Ketua Serikat di Serikat Internal Perusahaan saya juga kemarin baru selesai Kongres Federasi saya ditunjuk sebagai bidang Ketua Muda jadi masalah cuti hype ini sebelumnya kan juga memang awam gak ngerti juga gak paham tapi sering berjalan apalagi di Federasi itu kan ada bidang gender Bunda Susan itu banyak berdiskusi kemudian diundang untuk pelatihan dari industri all jadi ini adalah juga salah satu target kami pribadi dengan Federasi dan juga industri all jadi saya aplikasikan ternyata jadi kasus rupanya jadi makanya saya cerita saya juga diskusi dengan Mbak Jumisi dengan kawan-kawan di Federasi luar Federasi juga saya diskusi dengan kawan-kawan bahwasannya perjalanan kasus ini saya diskusikan dan mereka kalau seandainya ini sampai ke PHI kalau tidak ada jalan hasil yang solusi yang baik dengan perusahaan siap mendukung 100% semuanya itu dan saya juga tidak sampaikan ke perusahaan termasuk ini adalah Ketua Serikat yang benar-benar Allah berani untuk ini konsepensinya harus kita tanggung barang-barang karena ini bukan lagi dalam posisi konsepensi pekerja karena perusahaan sebenarnya ini sudah melanggar dalam posisi kebijakan negara jelas ada undang-undangnya jelas ada perempuan yang memang dalam posisi height-nya tapi perusahaan tetap tutup matang kayaknya beratusan hari ini hadir deh di room mungkin nanti mungkin kita minta sedikit ini pandangkan oke kita ke sesi tiga tadi kita sudah banyak melihat situasi perusahaan yang memang di dua perusahaan ini sebenarnya sama tapi metodenya agak beda termasuk cara dan modus dari panggilan PKB yang dilakukan sangat besar tapi intinya adalah perusahaan tetap melakukan pelanggaran pelanggaran atas hak perempuan bukan hanya atas hak reproduksi perempuan tapi juga merembet ke hak ekonomi pekerja karena tadi Mbak Debbie bilang bahwa ketika perempuan ini mengambil penihat dia tidak dibayar karena dianggap panggir bahkan sampai di SP itu juga sudah melanggar ketentuan peraturan pengundang-pengundang lain pengupahan terus dalam posisi memperorganisasi dispensasi tidak adanya SP itu kan juga sudah melanggar mekanisme dan prosedur SP juga setinggah melanggar karena jelas wadah itu sendiri adalah perempuan yang merasakan sakit waktu hari kita akan ke sesi kedua tadi kayaknya ada yang nanya deh Mbak coba kita cek dulu ya Mbak sebelumnya kayaknya ada kawan sebelum kita masuk ke sesi tiga saya mau lihat dulu di chat room apakah tadi sepertinya ada yang bertanya mungkin bisa ditanggapi sama dua anak sumber Nisa nanya oke bisa karena ada kasus yang habis 7 sampai saya kurang jelas Nisa Nisa ini nanya Nisa mungkin bisa bantu sampaikan kayaknya di chat saya tidak semua terbaca Nisa ini dari Makassar Mbak dia perikanan kawan Makassar dalam deposit perikanan Nisa mungkin bisa langsung open mic langsung menyampaikan kedua narasumber kita silahkan siapa yang mau disampaikan oke nanti ada Bu Jumisi luar biasa Nisa dulu atau Bu Jumisi dulu Nisa belum open mic oke mungkin Mbak Jumisi dulu setelah itu Nisa silahkan Mbak Jum oke terima kasih terima kasih selamat malam teman-teman kita makasih Devi Riani bagaimana cara mendapatkan dukungan dari teman-teman pekerja laki-laki gitu misalnya di perusahaan kita itu ada pekerja laki-laki yang dia berpikir bahwa kan itu untuk perempuan gitu padahal sebetulnya kalau kita berpikir jangka panjang gitu kan solidaritas itu nomor satu gitu tapi kadang-kadang pekerja laki-laki itu cuek bahwa bahkan juga ada yang mencerca gitu ngapain sih perempuan ambil-ambil cuti terganggu produksi nah mungkin Riani dan Devi bisa sharing pengalaman gimana tuh caranya tuh bisa menggalang hubungan dari teman-teman yang laki-laki juga makasih siapa dulu nih saya dulu boleh atau Mbak Riani ya Mbak Riani saya saya dukungan dari laki-laki ya ada sih yang ngomong secara langsung ya sama saya perlu cuti hati ambil karena mereka juga kan punya istri ya ada sebagian banyak yang udah beristri dan mereka tau lah yang dirasain sama istrinya saat hati yang gak mood lah yang marah-marah gitu ya yang sakit dukungannya ya kalau ada yang gak ngambil gitu kenapa kalau sakit gak ngambil aja cuti hati kan itu hak kamu itu perlu loh ada sih yang seperti itu dan ada juga yang bilang ngapain hati cuti hati diambil ngerepotin aja buang apa menyusahkan teman yang lain gitu juga yang lain juga kok ada yang hati gak gitu-gitu amat itulah kurang lebihnya seperti itu meta itu yang pengalaman yang saya dapat ya dari teman-teman mungkin bisa lain sama Mbak Devi ya hampir sama prokatera itu pasti ada kita sebagai pengurus atau perempuan tinggal ngasih pengertian ke kawan lagi cuti hati itu kan hak normatif untuk perempuan mau bagaimanapun itu memang harus diambil walaupun sangat-sangatnya mengganggu produktivitas itu sudah harusnya diketahui dengan perusahaan dan dari situ kita juga kasih pengertian ke mereka kenapa pas ketika kita juga ada pendidikan untuk membahas tentang cuti hati kita undang mereka jadi biar mereka juga paham gitu itu mbak oke itu di chat ternyata Nisa tuh tanya begini mbak bahwa ketika ada ini ada kasus gitu ada kasus soal ada pekerja perempuan yang cuti hati sudah tiga hari dan hari keempatnya itu sudah dipanggil nah ini minta penjelasannya mbak Mbak Debbie bisa bantu dia cuti haid tiga hari aku pengangin dulu pertanyaannya mbak cuti haid sudah tiga hari tiga hari dia cuti haid kan tetapi hari keempat dipanggil ya di undang-undang kita kan dapat dua hari itu di undang-undang kita kan dapat dua hari nah di hari ketiga itu dia sebagai apa apakah dia merasakannya sakitnya seperti apa gitu dan apakah harusnya hari ketiga itu dia ceklah dulu ke dokter itu kalau itu kita sah ya kita bilang ya karena dua hari kan kita cuma dikasih dua hari nah hari ketiga dia periksakan ke dokter itu juga gak salah nah di hari keempat dia dipanggil itu dengan dasar epel gitu kalau dia dasar di petunjakan kenapa kok sampai tiga hari kan kita cuma dua hari nah di hari ketiga itu kenapa gitu itu membuka ruang diskusi kecuali kalau dia udah jelaskan tapi masih dikasih sanksi ya itu pelanggaran ini sebenarnya dia bilang ada kasus di sana yang halnya itu sampai tujuh sampai sepuluh hari makanya dia tanya soal apakah ada gitu penjelasan secara undang-undang terkait berapa hari kalau di undangan dua hari ya istirahat itu dua hari mekanisme hal itu dua hari mungkin menurut menurut saya ketika itu tadi kan Mbak Depi juga sempat minggung ya soal ada yang sampai dua minggu ya kan satu bulan itu kan ada masalah dalam posisi rahimnya atau hal terapusnya mungkin itu bukan lagi mungkin harus dicek secara keseluruhan ya biar lebih memastikan bahwa secara bukan apa halnya ini memang kalau di undang-undang tidak membackup ya Mbak ya berhenti di situ karena tadi Mbak Depi juga bilang cuti height itu sebenarnya enggak banyak pasalnya cuma dua itu pun mekanismenya sulit banget untuk diterapkan kan karena sedikitnya peraturan gitu kebijakan negaranya kan sedikit banget 8182 terus mekanisme sangsinya pun sebenarnya agak sedikit jauh ya cuma hanya sangsi teguran kalau enggak salah administratif masih administratif itu belum ada yang berani untuk buat pemaksukan sangsi administratif 186 nah ini kalau menurut saya itu mungkin ada dalam posisi yang harus dicek dulu mungkin Nisa khawatirnya ada masalah di posisi rahimnya mungkin itu oke ini pertanyaan lagi nih Mbak sebentar saya cek kayaknya agak lemot di handphone saya sorry tadi ada pertanyaan dari kalau enggak salah dari Mbak Sista tapi di chat room saya enggak ada Mbak Sista boleh bantu saya untuk open mic tadi Mbak Sista nanya di handphone saya halo Ita iya Mbak halo apa kabar baik enggak aku cuma komen 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 aja sih aku komen dari pertanyaannya Nisa yang terkait apa tuh yang karyawan haid bisa sampai 7 sampai 10 hari nah kalau karena ini kan berbeda ya persoalannya kan undang-undang terkait cuti haid yang 2 hari itu kan memang sudah sudah ada istilahnya penggodokan kenapa itu 2 hari karena memang cuti haid dan nyeri haid itu kan ada normalnya itu berapa hari nah sebetulnya kan kalau indikasinya ada teman yang memang dia itu sampai kesakitan gitu sampai 7 hari atau bahkan lebih terus merasakan bahwa cuti 2 hari itu tidak cukup berarti kan memang indikasinya itu memang ada persoalan medis yang itu harus diperiksakan ya kan jadi memang cuti haid itu harus diambil untuk dia juga bisa manfaatkan itu untuk pergi ke dokter untuk periksa seperti itu tapi memang ya kalau cuti haid aja sudah diintimidasi ya otomatis teman-teman memang jadi ini kan apa jadi jadi cute cute juga gitu kan belum apa-apa aja udah mereka udah diintimidasi seperti itu cuma aku cuma mau komen bahwa itu kan indikasinya bahkan memang harus diperiksakan gitu loh entah apakah ada endometrisis ya kan atau PCOS seperti itu ya itu dikemedis ya mbak ya sebenarnya kalau tidak sesuai yang tadi mbak Dedy jelas juga bahwa mekanismenya tidak sebanyak itu untuk cuti haid oke mungkin ada yang sudah raise hand lagi ini ada gali dari SPM bisa open mic silahkan mau beritahu siapa ya terima kasih saya tidak tidak bertanya tapi mungkin mau menyampaikan pendapat mohon maaf ini mungkin keterbatasan saya yang saya paham kan kalau cuti haid itu kan diatur di pasal berapa tadi 81 ayat 1 gitu ya dan itu harus dibayar upahnya nah di pasal 93 itu dia bilang kalau upah itu harus dibayar ketentuan sebagainya dimaksud dalam ayat 1 pengusaha wajib membayar upah apabila yang point B itu perempuan yang sakit pada hari pertama dan hari kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan artinya kalau pekerja perempuan itu mengambil cuti haid di hari pertama dan hari kedua maka dia harus dibayar upahnya karena sudah diatur di pasal 93 ayat 2 point B nah sangsi atas pasal 93 pelanggaran atas pasal 93 ayat 2 point B itu mengatakan bahwa bareng siapa melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 itu sanksi pidana penjara singkat 1 tahun eh 1 bulan paling lama 4 tahun atau dendam minimal 10 juta atau paling lama 400 juta tapi saya gak paham ini apakah pasal 186 itu di apa namanya dihilangkan di undang-undang cipta kerja atau tidak tapi setidaknya yang mau poin yang mau saya sampaikan adalah cuti di hari pertama dan hari kedua itu seharusnya tetap mendapatkan upah karena diatur di pasal 93 ayat 2 dan di pasal 186 sanksinya tegas kecuali ini memang sudah direvisi karena saya gak begitu mengikuti tentang pasal 186 ini apakah direvisi atau tidak itu saja terima kasih Mbak Devi Mbak Devi yang sudah dalam posisi sana ya bisa gak klarifikasi atau memang ada temuan-temuan terkait 186 itu direvisi atau tidak di cipta kerja terima kasih terima kasih mas Dali kalau jujur saya pasal 186 ini di undang-undang cipta kerja saya juga masih belum mendalami tetapi kalau untuk cuti height ini itu tidak ada diatur di undang-undang cipta kerja dia masih mengikuti lurus di undang-undang 13 2003 pasal 81 kalau begitu Mbak Devi artinya ada peluang katakan misalnya kalau pengusaha tidak memberikan upah kepada pekerja perempuan yang sakit pada saat hari pertama dan hari kedua padahal di 93 ayat 2 ayat poin B itu harusnya dibayarkan upahnya maka kemudian sanksinya bisa saja dia dikenakan sanksi 10 juta maksimal 400 atau minimal berapa bulan itu dan maksimal berapa tahun berdasarkan 186 terima kasih masukkan juga si Mas Bali untuk pelajar lagi akan tetapi kasus yang saya hadapi ini di tahun 2022 itu belum disahkannya undang-undang kita kerja ya yang baru disahkan kemarin ya perpunya belum keluar perpunya jadi masih ngikutin 13 depannya lagi untuk ke depannya saya sebagai masukan untuk saya pelajari lagi jadi undang-undang tidak beraku surut ya Mbak Devi ya iya sudah beraku surut maka tetap ada pasal keusul pasal yang belum dicabut atau belum dihapus pasal sebenarnya kalau kita lihat tadi Mas Kali sudah menjelaskan itu sudah memberikan atau ya ingat lagi kita ada loh pidananya jika cuti hat ini tidak diberikan ini kan yang menjadi gambaran besar buat kita semua bahwa kita harus bilang kalau pekerja perempuan yang misalkan di tempat yang barian dikerja di tempat yang padahal dikerja bahwa mempertegas bahwa jangan takut karena di undang-undang ada loh terlepas nggak boleh nggak boleh nggak bayar upah dan ketika perusahaan ini melanggar maka dia melanggar juga ketentuan dari undang-undang gitu ya teman-teman ya jadi harus harus dipertegas dalam posisi bagaimanapun caranya kita akan selalu mensosialisasikan selalu mengkampanyekan selalu memberikan pemahaman mengajak memberikan keberanian untuk perempuan-perempuan ini bisa mendapatkan haknya salah satunya adalah cuti hati gitu ya oke disini tadi Mbak Diananya ini saya agak kesulitan untuk menyebut nama ininya ya tapi kalau saya lihat dalam bisa gitu ketika surat dokter atau pernyataan dokter ini isinya adalah endometriomas atau itu ada sakit gitu sakit di pinggul gitu ketika nyeri haid gitu kan ada tuh nah itu bisa mempertegas bahwa benar loh ketika sakit si khaid ini memang sakit gitu ini bisa gak nanti nanti ini mungkin bisa jadi salah satu ini ya Mbak salah satu rekomendasi kita ke depan atau meminta ke dokter untuk memberikan pernyataan yang memang benar-benar bukan hanya nyeri dok tapi lihat secara rinci gitu memang apa sih sakitnya nyerinya tuh nyeri apa aja nyerinya tuh kan ada linuk linuk di bagian perut bawah gitu kan bahkan ada yang sampai ke paha kan lalu juga moodnya pasti turun secara mental turun gitu terus juga ada sakit pinggul pastinya kan nah itu kita nanti mungkin akan memberikan yang apa kita ngajarin dokter mungkin ya untuk menulis suratnya bukan kita akan ngajarin dokter untuk menulis suratnya itu rekomendasi bukan untuk memberikan diagnosis bahwa harus kayak gini bukan tapi boleh gak dok nanti penjelasannya lebih rinci karena ini menyangkut dengan hak hidup dari hak ekonomi juga hak ekonomi dari pekerja itu sendiri nanti kita akan sama-sama mengkapanyakan itu oke itu udah sesi terakhir ada lagi sorry-sorry ada lagi dari facebook ternyata oke ini untuk mbak Debbie sama mbak Riani boleh ditanggapi ini dari facebook dari bagaimana kalau kawan perempuan kawan perempuan yang sudah memasuki monopos atau sudah juga hak lagi apakah tetap mendapatkan cuti dan apabila perusahaan tetap meminta surat dokter advokasi apa yang dilakukan gimana mbak menanggapinya kalau misalnya ada kasus kayak gini nih mbak Riani gimana cara menanggapinya kita ada kasus seperti ini mbak Riani gak kedengeran suara ya mbak Riani ya mungkin Mbak Riani teknis nih kayaknya coba saya ke mbak Devi dulu gimana mbak Devi pandangannya terkait yang sudah monopos ini kasus baru juga sih sebenarnya juga baru ini juga ya cuman kita coba inilah pendapat ya mbak ya kita bisa kerja 55 atau 56 tahun ya di perusahaan dan ada kalanya kerja perempuan itu kan beda-beda dan masa monopos perempuan itu juga beda-beda kalau aku bilang sih lebih baik jujur kalau dia itu udah memasuki masa monopos ya karena walau bagaimanapun monopos itu kan perempuan sudah tidak mengeluarkan darah height lagi koreksi kalau saya salah ya karena juga saya masih belajar juga dan ini juga baru karena kalau lebih baik jujur bahwasannya saya sudah memasuki masa monopos kalau dia masih-masih kerja jadi kita bisa diskusikan dengan perusahaan apakah oh ini sudah memasuki usia monopos kemungkinan dia sudah tidak bisa mengambil cuti height bisakah kebijakan lain dari perusahaan apakah ada dikasih sesuatu atau seperti apa gitu untuk mengganti daripada cuti height itu karena kan ini masa monopos kan jadi seperti itu itu mungkin pendapat saya ya Mbak Devi punya pendapat enggak soal misalkan ada perempuan yang monopos tapi mau tetap dalam posisi mengambil cuti height menurut Mbak Yanis seperti apa ya menurut saya setuju ya sama Mbak Devi sebagai pengganti dari cuti height ya Mbak ya ya gitu karena kita juga ada ya yang sudah tidak height ya mereka enggak bisa ngambil oke ya mungkin ya setuju sama Mbak Devi mendapat pergantian apalah gitu jadi karena ini backgroundnya adalah cuti height ya kan backgroundnya kan undang-undang cuti height ya jadi mungkin menurut baru pendapat awal gitu mungkin nanti ya kita belum terbentur kasusnya gitu mungkin kalau ada kasusnya baru dipedah lagi itu undang-undangnya mungkin untuk pendapat awal mungkin tadi Mbak Devi tapi bilang kayaknya karena ini mungkin bisa dirubah bisa dirubah dalam posisi bukan bukan cuti heightnya gitu terus juga tadi Mbak Devi juga seperti pendapat chat juga Mbak siapa Mbak Siska juga bilang bahwa mungkin bisa diganti dengan awal mula menopos jujur-jujuran gitu jujur-jujuran gitu jujur-jujur ya jujur-jujur bahwa saya sudah menopos khawatirnya gitu mungkin yang dikhawatirin sama Mbak Devi mungkin adanya kasus yang berbeda gitu contohnya adalah pemalsuan dokumen atau surat dokter mungkin itu ya yang dikhawatirkan ya karena biasanya ketika ada jujur-jujuran itu berefeknya luar biasa untuk pengurus salah satu oke teman-teman kita sudah di sesi 3 tadi saya ngomong sesi 3 ya tapi masih seru sudah maju-maju 3 terus dari tadi kita banyak loh yang tadi juga Mas Gali sudah ber sebagai laki-laki gitu sebagai laki-laki sudah bahkan mempertegas adalah undang-undangnya adalah pasal yang mempertegas sanksi dan pidana yang bahkan disebutkan dengan berapa ratus juta dan ini harus kita apresiasi juga bahwa ternyata perempuan pekerja laki-laki konsen juga terkait cuti hat karena pasti di rumah gitu pasti punya keluarga yang perempuan jadi dia juga memang harus pasti mempunyai satu misi yang sama dengan kita perempuan terkait cuti hat oke sesi 3 ini saya Neniusan sesi 3 bagaimana supaya kita supaya tidak dilanggar sebenarnya yang kita telah gitu telah di sesi 3 ini yang bagaimana bagaimana supaya cuti hati ini tidak dilanggar ini ada pertanyaan sih Mbak Debi sebenarnya bagaimana kalau kita Mbak Debi dulu ya bagaimana kalau misalkan ada seorang yang nanya kayak gini banyak kerja yang cuti cuti hati itu ternyata dia tidak cuti dia cuma untuk males-malesan di rumah atau mungkin untuk pergi jalan-jalan dan sebagainya nah ini bagaimana menurut Badebi tanggapan kalau 6 menit pas yang kayak gini mungkin mungkin saya tangkap seperti ini dia ngambil cuti hati padahal dia tidak hati itu satu itu kita tangkap satu dulu seperti itu ada modus-modus seperti itu terus ada dia dia memang benar-benar hati hati benar-benar hati dia ambil cita hati tapi kebetulan dia keluar kita tidak bisa bilang jalan-jalan dia keluar mungkin cari makan ada yang melihat jadi orang melihatnya seolah-olah dia kok bisa jalan-jalan padahal dia seperti hati kan gitu secara logika orang hati juga butuh makan ya Allah kok masih hidup ya betul si pekerja ini tinggal di kos-kosan kalau di kos-kosan itu kan sendiri terus kalau kita lagi hide itu memang malas ngapa-ngapain kebetulan dia juga makan ya keluar itu kalau sebentar ini ada yang sebentar dulu apa lah sebentar ya di sementara saya bantu siap lanjut itu kebetulan kawan juga satu ini satu perkabunan terus kalau yang seperti itu itu bisa dijelaskan dan itu tidak bisa disebut dengan pelanggaran tetapi kalau modus-modus ada dia ini nggak hide sebenarnya tapi dia ngambil putih hide untuk jalan-jalan nah itu yang salah yang seperti itulah yang harus kita kasih pemahaman buat kawan-kawan karena dengan seperti itu bukan hanya citra dia yang kena citra serikat juga kena meskipun kita sebagai serikat juga mendampingi ya tapi itu kan juga diri juga kita sebagai serikat jadi yang hal-hal seperti itu itu yang tidak boleh dilakukan tapi yang nomor dua harus karena dia belum makan ya jadi memang harus tidak tidak langsung ditulang mentah-mentah gitu ya fish infonya atau penglihatannya kan jangan cepu-cepu banget gitu ya jadi teman teman lagi harus ada dilihat dulu terlepas cuti itu jadi hak oke akhirnya Bung Roni udah present Bung Roni boleh open mic silahkan bertanya ke dua narasumber kita halo assalamualaikum selamat malam semuanya assalamualaikum salam Bung Roni serius serius banget nih sampai telinga bunyi semua ke telinga di kanan yang sedang dimasalahkan oleh kawan Devi ini cukup cuma batas untuk menyemangati ini sepeng masih ini cuma enggak menyut retno retno bunyi jadi kasus masalah height itu sebenarnya enggak bisa ditoleransi ya cuti height itu sebenarnya tidak ada toleransinya makanya undang-undang ini undang-undang 13 ini undang-undang yang saya pikir ini gamung plase enggak punya ketegasan cuti head itu ya head itu udah enggak ada toleransi secara secara pandang saya secara agama udah enggak ada setelah toleransi dia yaudah enggak boleh diganggu jadi semangat saya buat Budepi lawan terus karena itu udah memang udah harus dilawan kalau permasalahan hati ganggu karena bukan masalah hatinya tapi reproduksinya yang akan dipermasalahkan nah ini kawan-kawan yang di pekerja formal aja masih banyak yang sulitan akan dipersulit bagaimana yang di informal yang yang otakbennya pekerja tanpa ada mengkoordinir tapi kalau kita kita kan udah jelas ada seikat pekerja ada yang menaungi di isna kerel bagaimana dengan yang informal kan sama juga kan hak dan kepentingannya nah di dalam pekerja formal pun di dalam pekerja pabrik pun kita juga sudah dilemahkan oleh undang-undang oleh regulasi adanya kebijakan pekerja harian lepas atau disebut pekerja borongan lah pekerja yang mendapatkan upah sekuat-kuatnya dia untuk mendapatkan upah nah ini menjadi dilema juga ketika dia si perempuan itu waktunya haid dan dia merasa memaksakan diri karena apa kebentur dengan ekonomi saya tidak masuk satu hari bisa hilang berapa ratus ribu dua hari udah berapa hilang dua ratus ribu lah sedangkan depan saya gajian harus mendapatkan ribuan nah ini ini juga dilema juga nih regulasi nih nah juga ada juga lagi yang saya tidak sepakat dengan serikat pekerja yang mengaminkan adanya uang pengganti untuk cuti head biar ada istilahnya uang membalut lah segala macam itu saya gak sepakat berarti serikat itu bukan serikat yang peduli itu nah jadi yang satu-satunya saya buat kenyataan bahwa permasalahan cuti head tidak ada toleransi jadi buat undepi dan kawan-kawan yang lain kalau memang ada permasalahan langsung aja diangkat dan jadikan permasalahan itu menjadi berat karena bukan hanya nasional tapi internasional pun bukan bicara itu aja terima kasih terima kasih Bu Roni terima kasih tadi adalah jangan pantang mirah saya ambil dari sebalik tidak ada toleransi untuk cuti head dan pelanggaran atas cuti head toleransinya adalah untuk memaksimalkan teman-teman perempuan kita mendapatkan cuti head dari perempuan maupun dukungan dari perempuan maupun dari laki-laki oke Mbak Riani pertanyaan ini dia sisi terakhir saya mau Mbak Riani sama Mbak Depi untuk sama-sama kita mempertegas dan memperkuat terkait jangan sampai ada pelanggaran lagi walaupun kita nggak tahu besok-besoknya seperti apa tapi ini adalah upaya kita untuk menyampaikan ke perempuan bahwa penguatan pemahaman tadi Mbak ditambah lagi sama keberanian yang Mbak Depi sama keberanian untuk untuk ngambil salah satunya Mbak Depi yang memang sudah menjadi contoh yang nggak apa-apa berkasus yang penting ini ada teman-teman tahu kalau cuti ini adalah hak mau sampai mana saya jabanin itu nggak sih Mbak Depi ini saya yang ngomong jadi ngeri ya ngeri ya sih begitu ya sekarang Mbak Depi sosok ya nah Mbak Depi ini saya mau tanya gimana cara dari kawan-kawan pengurus untuk membuat penguatan ke teman-teman yang mau mengambil cutihaid dan sudah mendapatkan cutihaid akan tetap diintimidasi bagaimana Mbak Ita ulang-ulang sorry kecepatan ya penguatan penguatan ke teman-teman penguatan ke teman-teman yang ini kan soal cutihaid yang oh iya teman-teman ambil aja cutihaid untuk menyampaikan bahwa nggak apa-apa kok diambil yang kedua yang setelah diambil kan suka ada intimidasi tuh nah ini bagaimana penguatannya dari kawan-kawan basis ya ini kembali lagi ke pribadi saya yang pernah teman curhat langsung gitu ya ya kita nih nggak berani ngambil kita kontrak takut diintimidasi takut diputus kontrak ya saya sampaikan sama teman-teman itu hak harus diambil itu menyangkut kesehatan kita juga reproduksi kita juga nanti bagaimana kalau kita diintimidasi kita pastinya kita dimarahin kita pastinya di oper-oper gitu lah ya kerjanya lawan kita kasih penjelasan nggak usah takut kita nggak salah ini ada undang-undangnya dan ini ada PKB-nya memang sah lah gitu ya bukan semata-mata kita ngambil cuma pengen istirahat gitu bukan kayak gitu sih terlepas istirahat apapun sebenarnya kan kita butuh butuh healing ya buat merubah mood mood dari kita oke Mbak pertanyaan sama untuk Mbak Devi penguatan untuk ini penguatan ke teman-teman yang akan melakukan cuti hat dan juga saya mau minta saya juga akan memberikan kita sama-sama melihat kekuatan Mbak Devi gitu sebagai yang sedang melakukan proses dalam posisi ini kan cukupin ya lagi lagi berselisih sama ini apa kira-kira penguatan internalnya Mbak Devi sendiri kalau untuk teman-teman itu lebih sering diajak diskusi dikasih pemahaman ya balik lagi jangan pernah takut memang di tempat kami juga ada anak harian lepas nah di undang-undang sendiri itu tidak ada disebutkan pekerja perempuan PKWT itu tidak ada bahasa di situ dia langsung pekerja atau buruk perempuan jelas jadi status kerja itu tidak dipermasalahkan nah itu itu satu yang kedua provokasi terus kawan-kawan ayo ambil cuti haid walaupun sampai saat ini itu adalah tantangan terbesar saya untuk kawan-kawan masih mereka juga masih merasakan takut walaupun sudah sudah jelas-jelas ini ketuanya sudah buat salah gini sudah diintimidasi dan dijelas-jelas perusahaan mereka juga masih ada sebagian yang takut untuk itu jadi tantangan besar saya untuk ke depannya itu memprovokasi mereka untuk itu jangan jika kalian diintimidasi lapor ke pengurus karena jujur saya juga sebagai pengurus sudah dikasih amanah saya sebagai tameng mereka di depan apapun yang terjadi kita harus dampingi mereka karena mereka sudah percayakan kita gitu dan kita bagaimana caranya nanti biar berdiskusi dengan perusahaan kekuatan diri sendiri dan kekuatan masa gitu ya iya betul nah untuk untuk kasus ini sendiri saya sudah tekatkan dari hati saya kalau memang ini sampai ke PHI saya bukan mau menyombongkan diri tapi akan saya akan bisa biarlah saya yang mungkin nama saya jelek di perusahaan tetapi saya akan membuat sejarah baru di Indonesia bahwasannya ada loh pejuang cuti yang sampai seperti ini gitu jadi biar bisa kita juga membuka pola pikir dan pandangan kawan-kawan pekerja perempuan bahwasannya hak kita loh cuti height ini hak kita yang normatif itu yang harus kita perjuangkan betul-betul contoh ini kita di radio Marsina Marsina adalah kita ketahui salah satu pejuang buruh perempuan yang dengan tewasnya sangat mengenaskan bagaimana kita sebagai pejuang perempuan kita berkaca dengan beliau gitu di saat itu mungkin perjuangan pejuang-pejuang buruh itu luar biasa kita sebenarnya tinggal menikmati tapi yang terjadi adalah seiring berjalannya waktu kayak undang-undang itu dirubah dengan kepentingan kepentingan kelompok tertentu bukan kepentingan masyarakat atau buruh itu sendiri jadi itulah bagaimana kita caranya untuk melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang buruh yang dulu seperti itu yang kita tahu ceritanya itu sangat mengenaskan jadi kita sebenarnya sudah enak di zaman sekarang tapi walaupun begitu intimidasi itu masih kuat juga jadi itulah pekat kita ayo sama-sama berjuang apalagi buat kerja buruh hari kita sama-sama perjuangkan hak yang kita sudah diberikan di undang-undang seperti kata buruh ini jangan pernah mundur maju terus itu maju terus kita provokasi kita selalu mengkonsolidasikan diskusi-diskusi selalu mengkampanyekan bahwa banyak hak yang harus di hak-hak perempuan hak-hak buruh pekerja kebijakan negara yang tidak pro terhadap rakyat dari Mbak Ide bisa menyinggung ternyata semakin kesini undang-undang 2003 yang sudah hampir 20 tahun 20 tahun kemarin 2003 itu 2003 kan oh iya 20 tahun kan tapi nyatanya pengajaran hubungan industrial dimanapun adanya itu tetap yang diselisihkan atau yang dimasukkan dalam posisi kegiatan adalah tetap di posisi undang-undang 2003 itu memang masalah semua isu 2003 itu ya jadi kekuatannya adalah di kita tadi kan Mbak Diri bilang saya garda terdepan kawan-kawan saya tameng bahkan bilang tameng tameng mereka ketika ada masalah saya siap untuk dijadikan sebagai tahanan apa batasan untuk dari pengusaha ke luar biasa Mbak Devi ini oke teman-teman kita sudah di penghujung talk show kayaknya seru banget ya kita kayaknya ketemu langsung gitu ya sama Mbak Devi diskusi langsung sama basis AMOS gitu kan makin seru lagi nanti mungkin nanti kita jadwal ya Mbak ya kita jadwal nanti nanti kita jadwal ya Mbak ya kita jadwal kita ketemu kita bahas semua situasi terkait perempuan mereka apap saja perempuan dan memang kita perempuan yang mempunyai hak paling banyak harus ada di garda terdepan sejak garis lurus dengan laki-laki tidak ada batas tidak ada batas antara laki-laki 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 terkait hak-hak yang memang harus didapat oke Mbak Riani Mbak Devi terima kasih untuk hadirnya hari ini kehadirannya di malam ini terima kasih banyak untuk pengalaman Mbak Devi tetap semangat Mbak Devi terima kasih sekali oh ya oh oke ada masukkan itu iya iya sebentar sebelum ditutup baiknya ini ada oke oke ada ini ada request nih dari Bung Roni dari beberapa disini ada Mbak Susan ya kalau gak salah ya ada Mbak Devi ada 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 saya gak tahu ada 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 oke saya mau menutup dengan tadi boleh saya minta beberapa gitu statement dari beberapa Pimpinan Serikat yang ada hari ini ini luar biasa banyak yang hadir ada Pak Nelson ada Pak Hamdani yang hari ini ada Mbak Juni ada ada SPPI juga dan ada teman-teman yang selalu mendukung yang berpartisipasi moral maupun material itu keberadaan maupun apa keberadaan ataupun hanya bukan hanya tapi sumbangan semangat untuk teman-teman yang berpartisipasi oke saya mau coba minta Pak Hamdani boleh mungkin menyampaikan sedikit statement terkait cuti hai boleh Pak Hamdani ada ketum ya ada ada presiden ya ada presiden SPPI boleh mungkin boleh kita minta sedikit gitu statementnya terkait untuk mempertegas teman-teman perempuan kita dalam posisi dalam posisi menguatkan menguatkan langkah oh sepertinya ketumnya sedang presiden sudah oke mungkin Pak Nelson ya ya kawan-kawan luar biasa luar biasa apa namanya mendapat banyak masukan itu mendapat banyak pengetahuan dari apa yang kawan-kawan sampaikan ya ternyata soal cuti hai adalah hal dari gambar besar masalah sinyal putus putus-putus Pak Nel putus-putus Pak Nel sinyal sinyalnya ini banyak teman-teman dari FSP 2KI itu terima kasih untuk keadaan teman-teman sepertinya putus-putus Pak Nel masalah teknis karena kita jadwal sampai 9 mungkin akan kita lanjut di next agenda kita akan sama-sama lagi nanti membahas atau mempertegas langkah kita sebagai perempuan sebagai pekerja untuk sama-sama mengkampanyekan konsolidasikan hak-hak pekerja di seluruh Indonesia biar semua tahu kan hanya cuti hai yang harusnya tahu tapi juga banyak banyak banget undangan 13 2003 yang isinya adalah kasus jadi harus kasusnya harus disikapi dengan keberanian yang banyak kita sebagai perempuan harus punya mental keberanian sebagai pemimpin Pak Devi Mbak Riani ada Mbak Devi juga Mbak Devi lagi saya taunya teman-teman FSP 2KI yang luar biasa banyak Mbak Jumi ada Mbak Dian juga FSP SDPI mungkin nanti Pak Nelson mungkin tadi ada kendala teknis tapi terima kasih untuk Pak Nelson yang tadi sudah open mic terima kasih untuk kawan-kawan semua nanti kita akan kembali dengan talk show selanjutnya dengan tema-tema selanjutnya dan tetap untuk memperkenalkan dari sejuang kita sebagai pekerja dan kita harus sama-sama memponsumasikan ke semua pekerja bahwa kita harus hidup buruh jadi biar kita beda bendera tapi dalam satu sudut pandang pemahaman keyakinan langgam juang yang sama mungkin itu jadi saya terima kasih kami dari Krumarsina FM menutup talk show saya Ita salam selamat malam salam sehat terima kasih selamat menikmati bye-bye selamat menikmati